Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini melanjutkan video yang tak posting tadi ya guys Jadi tadi itu kan sore menjelang malam dan lanjut sampai malam ya guys Sesuai janji, aku tadi bilang akan buatin video buat kalian tentang Mengganti sealnya ya guys, pakai seal apa saja Alhamdulillah pada hari ini kita gak mengalami kendala yang begitu sulit ya guys Alhamdulillah karena usaha kita dan intinya kita fleksibel ya guys Mengorbankan atau dikorbankan itu hal biasa dalam suatu modifikasi atau Untuk mencari kenyamanan yang baru ya guys Ini guys, jadi bisa kita lihat Alhamdulillah Nah disini sealnya Alhamdulillah sudah terganti Ini saya aplikasikan seal dari Daihatsutab Ya guys ya, jadi seal pinion Seal pinion Daihatsutab Ini bungkusnya guys Ini bungkusnya Ya, nah ini nomornya guys Nomornya itu 15 7 2 11 Ya guys Itu 15 15 nya Ketebalan 72 itu Diameter luar 11 Diameter dalam Kalau gak salah ya guys Oh, 11 nya ini Double pair Jadi Sealnya double pair ya guys Nanti tak liatin yang baru Aku beli 2 Karena buat serep Sengaja biar kebawa ke Dibawa unitnya kerja terus Sewaktu-waktu nanti bocor Aku tinggal Luncuran Gak perlu kita Nyari-nyari spare part lagi Oke Universal join Atau Join couple nya Alhamdulillah Beres tadi Kita pakai mensubishi canter Gak ada kendala juga Kita modifikasi sedikit Dari Bagian lubang Penguncinya Terus Yang bagian belakang Nah Kita Kita nemu Yang bagian belakang Alhamdulillah PNP guys Jadi kita gak ada kesulitan Sama sekali Diameter Dalamnya sama Diameter luarnya sama Kita pakai Ini Nomornya guys Kekilatan guys Nah Nomornya itu Kita pakai Silpinyon Dari Suzuki APV Atau Mega Carry ya guys Jadi begitu penampakannya Itu ori Alhamdulillah Cuman yang di gearbox tadi Ini gak ori Oh iya Sorry lupa guys Jadi yang di gearbox ini tadi Kita gak perlu Mengorbankan asnya Karena Alhamdulillah Kita sudah dapat Diameter luarnya pun Kita sudah senang ya guys Jadi Diameter dalam Gak jadi masalah Jadi kita buat Kones ini Di bagian sini Ini kan buatan Tadi aku Bikin di tukang bubut Dengan bahan Ini guys Bioil Bioil atau As hidrolik Gak tau bekas apa guys Kayaknya bekas apator Tadi aku nyari di Tukang Tukang besi Nah Begini penampakannya guys Jadi Pasti licin Walaupun di bubut Ini Ini licin dalamnya Bioil Bahannya bukan Bukan hard chrome Kalau hard chrome Kalau Hard chrome itu Biasanya Setelah kita bebut Nantinya kena air Bisa timbul karat ya guys Ini gak Ini tadi Kita minta Corot Jowo ini Nempel Itu Segitu Beratnya 6 kilo Dengan harga 12 ribu per kilonya Karena minta sedikit Itu gak boleh guys Minimal 30 cm Itu tadi kita minta 30 cm Dan cuman kepake Buat ini Paling sekitar 2 cm guys Begitu Dan Ongkos pengerjaannya sendiri Bubut bikin Konosnya 75 ribu pak ya 75 ribu Kira-kira begitu guys Oke Malam ini Kita Selesaikan Kita pasang Kopelnya Kopelnya kan gak pake baut Tinggal klik aja Nunggu Bapak owner Sama pak Drivernya Ngisi ini Ini gak keluar nih Begitulah guys Pejuang rupiah Kalau kita gak kerja Gak makan ya guys Jadi bukan Apa oleh Wong Joy Orang kok kemaru Kerja orang Ngerti wayah ya guys Jadi karena memang Tanggung jawab Nah keluarga Tuntutan Biar gak dimarah Petani guys Kalau unit gak kerja Kita dikejar-kejar Petani guys Terus jadwal Semakin padat Kita ujung-ujungnya Ngatuh jadwalnya gak bener Kerjanya juga Jadi gak bener guys Oke Sekali lagi Unitnya ini Ya Tipenya Tolong diingat Semoga Kalian bisa juga Mengerjakannya di rumah Nanti Karena Ini ya guys Insya Allah Kalau gak ada halangan Nanti Yang Yang Ngerawat Ini aku Karena Sudah lepas dari garansi pak yo Ya Sudah lepas dari garansi Pabrikan Atau Dealer setempat Insya Allah Aku yang rawat nantinya Jadi Kalau ada Treble-treble Lagi di seputaran Unit ini Yang suka Silahkan di like Semoga Bisa tetap semangat Ya guys Di like Subscribe Jangan lupa Di share Supaya kita bisa Berbagi pengalaman Dan Sesuatu yang baru Di desa ya guys Beginilah Suasananya guys Besok Oke Oke guys Semoga video ini Bermanfaat Salam dari saya Arief Bayu Caksono yang bertugas Salam Mekanik desa Paling konyol Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.